Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Martin Odegaard, gabung Arsenal adalah keputusan yang tepat. Gelandang Arsenal Martin Odegaard mengaku tidak menyesal meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan The Gunners. Ia merasa keputusannya pindah ke klub Inggris itu merupakan keputusan yang tepat. Setelah menjadi rebutan klub-klub besar Eropa, Odegaard memilih untuk membela Real Madrid Januari 2015 lalu. Namun, Odegaard gagal mendapatkan tempat di tim utama Los Blancos. Gelandang Aston Norvegia tersebut akhirnya harus menjalani masa peminjaman di sejumlah klub. Odegaard sempat dipinjam ke Herenven, Vitesse, Real Sociedad, dan Arsenal. Pemain Borussia 22 tahun tersebut kemudian bergabung dengan Arsenal secara permanen pada awal musim ini. Odegaard ditebus seharga 35 juta euro. Odegaard saat ini menjadi bagian penting dari skuad Arsenal Asuhan Michael Arteta. Odegaard menyebut keputusannya bergabung The Gunners merupakan hal yang tepat. Saya merasa telah membuat pilihan yang tepat mengingat keadaan di Madrid, kata Odegaard. Saya mendandatangani kontak dengan mereka ketika saya berusia 16 tahun dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melihat ke masa depan. Saya pikir Arsenal adalah klub yang sempurna untuk saya, kata Odegaard. Odegaard tampil cukup bagus untuk Arsenal pada awal musim ini. Gelandang asal Norwegia tersebut sering menjadi pilihan utama di lini tengah The Gunners. Odegaard sudah memainkan 18 pertandingan di semua kompetisi dengan seragam Arsenal pada musim ini. Dia berhasil mengemas 4 gol dan 2 asis dari penampilannya tersebut. Performa apik Odegaard ikut mendongkrak posisi Arsenal di kelas semen sementara Premier League. Tim Asuhan Michael Arteta saat ini menghuni posisi 4. Karim Benzema terus jadi teror buat lawan-lawan Real Madrid, tunjukkan siapa bos di Liga Spanyol. Karim Benzema telah menunjukkan lawan-lawan Real Madrid siapa yang menjadi bos dalam perbutan VCC atau topskara Liga Spanyol. Karim Benzema yang memimpin daftar pencinta gol terbanyak Liga Spanyol sempat tergelincir memasuki pertahanan musim. Bintang Real Betis Juanmi mampu membuat selisih 2 gol dari striker Real Madrid itu. Sementara itu, rekan setim Real Madrid Vinicius Junior masuk tiga besar usai mengumpulkan 10 gol sejauh musim ini. Tetapi, bertekad untuk memenangkan penghargaan musim ini dan dengan timnya terkena virus corona dan masalah cedera, Benzema merespon pada hari Kamis. Striker asal Perancis itu mencetak 2 gol yang luar biasa. Gol-gol tersebut tercipta ketika Real Madrid mengalahkan Atletic Bilbao dengan skor 2-1. 2 gol itu membuat Karim Benzema mencetak 15 gol untuk musim ini, menempatkannya di jalur yang tepat untuk mencetak lebih dari 30 gol untuk musim ini. Dan dia sekarang memiliki keunggulan 4 gol atas persaing terdekatnya Juanmi. Hadapi PSG, Ancelotti berharap, Madrid bebas cedera dan COVID-19. Real Madrid akan menghadapi parisan Jerman di babak 16 besar Liga Champions. Carlo Ancelotti berharap, Madrid ada dalam kondisi terbaik saat melawan PSG. Drawing babak 16 besar Liga Champions dikelar pada 13 Desember lalu. Dalam drawing yang sempat diwarnai kesalahan itu, Real Madrid awalnya dipertemukan dengan Benfica. Namun, pengundian kembali diulang. Hasil undian ulang, mempertemukan Real Madrid dengan parisan Jerman. Karim Benzema dan kawan-kawan akan lebih dulu tandang ke markas PSG di pertandingan pertama pada 15 Februari 2022. Madrid kemudian gantian menjadi tuan rumah pada 9 Maret. Menghadapi PSG, Carlo Ancelotti berharap squad Madrid berada dalam kondisi terbaik. Dia berharap Madrid terbebas dari cedera dan tidak ada pemain yang kena COVID-19. Itu adalah situasi yang menyedihkan, kesalahan yang jelas. Tapi begitulah, itu adalah sebuah kesalahan dan tidak lebih. Ucap Ancelotti soal kesalahan dalam drawing babak 16 besar Liga Champions. Sekarang kami harus fokus ke pertandingan melawan PSG. Targetnya adalah menuju pertandingan dengan tim yang punya kondisi yang sama seperti sebelum badai COVID-19 belakangan ini. Yang saya inginkan adalah memasuki bulan Februari tanpa cedera dan tidak ada yang terinfeksi COVID-19, kata Ancelotti. Ancelotti tidak ada tim favorit di Liga Champions. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menilai tidak ada tim yang benar-benar unggul di Liga Champions musim ini. Menurutnya, ada beberapa tim yang kuat. Real Madrid lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup D. Los Blancos unggul di Inter Milan di fase grup. Sementara itu, Liverpool dan Bayern München unjuk kekuatan dengan menyapu bersih kemenangan di fase grup. Kedua tim lolos dengan catatan sempurna 6 kemenangan dari 6 belaga. Bayern dan Liverpool pun digadang-gadang sebagai tim favorit di Liga Champions musim ini. Bayern merupakan juara Liga Champions 2 musim lalu. Sementara Liverpool mengangkat si kuping besar pada 2018-2019. Karl Ancelotti mengakui bahwa Liverpool, Bayern München, dan Paris Saint-Germain memang difavoritkan. Namun, tim-tim Spanyol disebutnya juga mampu bersaing. Yang bisa saya janjikan adalah Real Madrid akan berjuang sampai akhir. Ujar Ancelotti kepada AS. Tidak ada tim yang benar-benar unggul di Liga Champions kali ini. Tim-tim yang Anda sebutkan seperti Bayern, Liverpool, PSG memang dipavoritkan. Tapi begitu juga Madrid dan Atletico. Ya, Atletico Madrid bisa melakukan sesuatu yang besar di kompetisi Eropa. Saya kira tim-tim Spanyol bisa bertarung untuk setiap kompetisi Eropa karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kata Ancelotti. Jegah COVID-19, pemain Real Madrid diminta tidak keluar Spanyol saat libur Natal. Para pemain Real Madrid diminta tidak keluar Spanyol saat libur Natal. Imbauan dikeluarkan manajemen Los Blancos agar mencegah pendularan COVID-19 varian Omricon yang sedang meningkat. Sebelumnya, squad Carlos Ancelotti banyak yang mengalami karantina karena terpapar COVID-19. Akibatnya, Real Madrid kekurangan pemain saat berlaga di Liga Spanyol 2021-2022. Permintaan untuk tak meninggalkan kota Madrid dikabarkan oleh media Spanyol Marca. Namun, jika terpaksa harus berpergian ke luar kota, para pemain diwajibkan menjalankan protokol kesehatan yang ekstra ketat. Real Madrid telah meminta para pemain mereka untuk sangat berhati-hati selama liburan Natal dan telah menyarankan mereka untuk tidak meninggalkan Madrid, tulis Marca pada hari Jumat. Seusai libur, penggawal Los Blancos juga diharuskan melakukan tes PCR. Hal tersebut harus dijalani pada 28 Desember mendatang, di mana El Real akan kembali menggelar latihan. Sebelumnya, Carlos Ancelotti juga sempat dibuat pusing karena sejumlah andalanya harus absen karena COVID-19. Pemain itu adalah Luka Modric, Marcelo, Gerard Bell, Rorigo, dan David Alaba. Banjirnya pemain yang absen itu terjadi saat mereka melawat ke markas Atletic Bilbao dalam jurnada ke-19 Liga Spanyol 2021-2022. Beruntung, tambahan 3 poin lewat 2 gol cepat Karim Benzema mampu mempertahankan Los Blancos di puncak klasemen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!